Halo semua, my name is Maha Kembali lagi bersama aku di General Reading Kali ini temanya kemenangan yang kamu raih Sangat luar biasa Jadi sebelum kita mulai Aku harus disclaimer dulu Kalau ini adalah fun reading Dia beruntung untuk fun-fun, untuk happy-happy Untuk membooster energi kamu Dan nanti aku bakalan lihat kemenangan yang bakalan kamu raih Dalam waktu dekat Ini adalah tarot reading Aku melakukan tarot dalam melihat situasi ke depan Jadi it's help Buat lebih memahami kehidupan kamu Tapi perlu diingat, ini collective reading Untuk banyak orang Jadi, energi bisa-resa bisa tidak Dan bisa vice-versa Tapi aku percaya tidak ada yang kebetulan di dirinya ini Jadi Karena ini Thomas Reading Kapanpun kamu nonton Teraplikasikannya saat kamu nonton Untuk ketinggalan Reading-reading aku Biasanya reading-reading aku Menyatu satu sama lain Jadi, kamu bisa subscribe Dan jangan lupa nyalain loncengnya Biar nanti kalau misalnya ada update antara baru Kalau misalnya langsung lihat So Kita bakalan lihat Langsung tentang kemenangan yang kamu raih Sangat luar biasa Kalau aku lihat disini Ada banyak banget yang sudah menjalani Apa ya Bisa dibilang pengorbanan lah di kehidupan Banyak hal-hal yang kamu sacrifice Banyak hal-hal yang kamu korbankan Selama ini bisa waktu tenaga Cuma semesta melihat kok Semesta ngasih tahu Semesta nyadar kok Melihat Usaha kamu selama ini Disini ada children Ada banyak orang-orang disini Yang harus terkoneksi sama inner child Gini Gak usah dipusingin gimana Kamu ingat dulu Waktu kamu kecil Kamu sukanya apa Kasih itu ke diri kamu yang sekarang Dan Ibaratkan kamu ngaca nih Bayangkan Kalau kamu sekarang itu ngaca Sedang bercermin Ngelihat sosok kamu Waktu masih kecil Apa yang kamu pengen kasih tahu Apa yang kamu pengen lakukan Peluk kah Kasih semangat kah Lakuin itu Disini ada keadaan Dimana kamu akan memenangkan Battle ini Kamu akan memenangkan Keadaan Bahwa Ternyata menyembuhkan Inner child itu Akan lebih mudah Untuk dirimu Jadi Ini semesta memberikan Kemudahan Untuk kamu bisa healing Si inner child Disini ada art Kehidupan kamu Ini kayak Kamu ngelukis sendiri Mau seperti apa Gitu It's moving you kemana Itu arahin kamu kemana Jadi istilahnya Semesta Dan Tuhan Kasih kamu blank canvas Kamu mau ngelukis apa nih Gitu Mau ngelukis sesuatu yang indah Atau chaos Itu di tangan kamu sendiri Cuman disini Pelajarin Kalau misalnya Dunia yang kamu punya saat ini Kehidupan yang kamu punya saat ini Itu pasti ada meaning Di setiapnya Meaningnya tuh Bukan hanya sesuatu yang kita logikakan Tapi kita bisa rasakan Jadi Kalau aku lihat kemenangannya itu Kamu mampu untuk bisa Controlling emotion Controlling perasaan sendiri Dan kamu mampu untuk merasakan Apa yang kamu pengen rasakan Karena yang tadi aku bilang Kamu sudah banyak sacrifice Kamu sudah banyak pengorbanan Ini waktunya Semesta nanya Kamu mau merasa apa Gitu Kamu mau punya perasaan apa Happy Joy Terserah Kamu pengen apa Dan jadi kasih Disini ada Moon Kemenangannya adalah Mampu untuk mengontrol emotion Akhirnya mampu untuk dengerin Intuisi Nanti intuisinya akan semakin tajam Nanti intuisinya akan semakin kuat Semakin tajam Kamu mampu untuk memilah-milah Mana yang baik untuk kamu Mana yang enggak untuk kamu Mana orang-orang yang memang Sangat supportive Sama kamu Mana orang-orang yang enggak Gitu Jadi Kamu akan tahu Kamu mampu untuk menghadapi ketakutan Kamu juga So aku bakal lihat Dari oracle card yang lain But before that Aku bakal nanti disini dulu Ini kemenangan yang akan kamu raih Sangat luar biasa Kalau aku lihat Banyak hal yang Kayak Terkoneksi lah Sama dirimu Jadi kamu mampu untuk bisa memahami Segala koneksi Apa yang kamu hadapin selama ini Kemenangan yang kamu raih Sangat luar biasa Balik lagi Ini sesuatu yang terjadi Di masa lalu Yang sakit Akan disembuhkan Yang sakit Nanti cuma tinggal bekas luka aja Yang tadinya lukanya masih sakit Belum sembuh Nanti akan disembuhkan The six of cups itu juga Ngomongin soal kemenangan Di area Kelunggungan sekitar Koneksi sama keluarga Koneksi sama teman-teman The six of cups itu juga Balik lagi Kalau kamu lihat gambarnya Ini anak kecil Kamu dapat memenuhi Apa yang kamu pengen Di masa kecil kamu Kayak ada mimpi di masa kecil Ini bisa terpenuhi Dari anak lagi The six of cups Juga disini Di bawah pilar Jadi kamu berada Di tempat yang aman Jadi semesta Akan membawa kamu Atau menempatkan diri kamu Di lingkungan yang sangat positif Lingkungan yang bisa Bikin kamu happy Disini juga banyak banget Keadaan dari kalian Yang akhirnya Finally bisa Isirahat dengan tenang Kemenangannya adalah gini Ibaratkan ya Sekarang kamu itu Lagi di posisi ujian Sudah selesai Nanti tinggal Ada kelulusan Dan menentukan Abis lulus Mau apa Keadaannya seperti ini The three of ones itu Planning about the future Kita Bikin Rencana Tentang masa depan kita Karena yang tadi aku bilang Ini dari pelajaran Dari Lingkungan-lingkungan Sekitar yang kamu hadapin Masalah-masalah yang kamu hadapin Ini sudah selesai nih Ini waktunya kamu Untuk bisa menentukan Abis ini apa Nah Kalau ngomongin Abis ini apa Itu kita sendiri yang nentuin Jadi Ibaratkan kamu dikasih Biaya Untuk melakukan perjalanan Kamu arahnya kemana Jalannya kemana Biayanya udah ada Semuanya bekal udah ada Udah mantep lah Kemana Itu harus ditentukan Lalu disini Kemenangan yang akan kamu raih Itu adalah Tahung jawab yang Tadi aku bilang Udah selesai nih Tahung jawabnya Tinggal Ngelangkah Arahnya kemana Dan disini Kalau aku lihat Banyak banget yang akan Bermuara Banyak banget yang akan Menentukan Stay-nya bakalan dimana Settle down-nya bakalan dimana Untuk kalian yang Jadi kemarin itu Aku belum nentuin nih Tempat Untuk tempat tinggal Aku dimana Atau kok Aku belum nentuin Karir aku Arangnya kemana Nanti kamu akan Menentukan itu Dan kemampuan untuk Menentukan juga ada Disini ada kerjasama Dari orang-orang sekitar Terus juga Kalau yang aku lihat Mampu untuk Memfilter hal-hal Buruk dalam kehidupan Kemenangannya adalah Mulai saat ini Nanti ke depan Saat sekarang Dan ke depannya Saat kamu Sudah selesai nonton ini Kamu untuk Kepastian Itu Mantap banget Karena dari intuisi Disamakan sama Rationality Kamu mampu untuk Bisa nentuin Yang baik untuk aku Yang enggak yang mana Dan yang aku lihat Disini Akhirnya Kamu pun mampu Untuk berada Di dalam lingkungan Yang sehat The three of stars Sendiri Untuk kalian yang berbisnis Yang pengen punya bisnis Ini kamu buat planning Nanti Akan ada Bantuannya kok Kamu nanti Bisa tiba-tiba Ketemu orang yang ahli Di bidangnya Atau tiba-tiba Dikasih informasi Dikasih ajak Dikasih arahan Nah disini Kalau aku lihat Ada banyak banget Dari kalian Yang bisa memuaskan Atau membahagiakan diri Dengan seni Karena disini ada Yang main harpa Sama ada art Coba Asah Kemampuan seni kamu Atau Bangkitkan lagi Semangat kamu Soal kesenian ini The bottom of the deck Atau di bawah deck ini Ada The judgment Ada panggilan jiwa Nanti yang akan terpenuhi So aku bakal lihat lagi Disini adalah Hal yang bisa kamu capai Atau pencapaian Dalam waktu dekat Kemandangan yang kamu raih Yang kamu capai Dalam waktu dekat Untuk kalian yang Bekerjanya di bidang seni Nanti ada recognition Ada Istilahnya Momen kamu famous lah Disini ada embracing Tangan kamu akan sangat terbuka Untuk membuka Terbuka Untuk banyak rezeki yang masuk Karena Ibarat kan gini Kita tuh harus siapkan Ruang dulu yang kosong Supaya rezekinya bisa masuk Kalau ruangan kita penuh Rezekinya sulit untuk masuk Tersendat Kayak macet lah Jadi harus Alirin dulu Dari energi purity Disini juga pembersihan But kalau aku lihat disini Ada keunikan diri kamu Yang akan sangat menonjol Dan itu pun akan Banyak disukai orang-orang Dan disukai sama Keadaan akan menihak kamu lah Ibarat kan Karena kamu memiliki Keunikan tersebut Dan kamu sangat embracing Dan terbuka Dan Akhirnya bangga Sama keunikan sendiri Disini ada sukses Ini yang Ngomongin soal kesuksesan Bisa di karir Pertemanan Atau di lingkungan Keluarga Atau di money Di keuangan Tapi yang namanya sukses ini Kita embracing Kita itu Bangga Sama keunikan diri sendiri Saat kita bangga Kita suka sama diri kita Yang unik Nah keunikan kita pun Akan membantu kita Untuk kesuksesan Mau itu di uang Di kerjaan Di pertemanan Atau bahkan Hubungan sama keluarga Jadi jangan Menutup Jangan menekan Atau menyembunyikan Keunikan diri sendiri Ada passion Kesabaran Akan membuahkan Hasil Disini pun Diminta untuk Ngambil resiko Melangkah Atau melakukan Sesuatu Yang gak biasa Kamu lakukan Sebelumnya Kayak Kayak birds Atau burung Yang baru belajar terbang Sudah punya sayap Sebenarnya Cuma tinggal Berani untuk Terjun aja Nanti sayapnya Akan Secara Insting Secara Otomatis Akan bergerak Sendiri Jadi Kamu gak akan Pernah tahu Bakat terpendemu Seperti apa Jika kamu gak Ngelakuin Sebuah gebrakan Nanti kamu akan Tahu sendiri Kamu bisa nyapa So aku bakalan Lihat Dari tarot Cardnya lagi Ini ada Kemenangan Yang akan Kamu raih Sangat Luar biasa Ada The Fool Ini ada Awal Mula Baru Of course Cuma yang namanya The Fool Sama kayak Purification Pembersihan Sama kayak Kamu dikasih Blank pages Sama kayak Kamu dikasih Blank canvas Sama kayak Kamu dikasih Kertas putih Sama kayak Dikasih Kanvas putih Kamu mau Menggambar apa Mau membuat apa Mau nulis Skenario Apa Untuk diri Kamu Dari Energy The Fool Ini juga Sama Kayak Bayi baru Belajar jalan Itu insting Bayi baru Belajar jalan Kan kita Nggak bisa Ngarahin Pakai logika Kalau bayi Cara yang jalan Seperti apa Itu insting Bayi sendiri Untuk Saat Pasti jalan Jatuh Kalau bayi jalan Pasti akan jatuh Tapi disitu Akan coba lagi Coba lagi Tapi jatuhnya pun Tidak akan sakit Ngerti gak Jadi Ibaratkan Saat kamu terjun pun Di bawah kamu Sebenarnya aman Tapi Kamu harus terjun Untuk bisa menemukan Si kemampuan Seperti apa Jadi kemenangannya Adalah Kamu menemukan Si Bakat Yang terbendam Terpendam Yang selama ini Pun kamu Nggak tahu Nggak sadar Diri kamu punya Dari energi The fool Sendiri Balik lagi Nanti Banyak banget Yang dilakukan Secara insting Dan intuitive Jadi Bengerin Dan asah Itu Saat kamu Menjalani kehidupan Ini pakai Insting Dan intuitive Disitu Kamu akan Benar-benar Bisa jadi Jati diri sendiri Karena diri kamu Tanpa dibentuk Sama ekspektasi Sosial Disini juga Ada The nine of cups Kepuasan Oke aku menang Kamu punya Biala Apalagi ya Kadangnya kayak gini Jadi ini kepuasan Kayak Aku udah di masa selesai Untuk menjelajah Loh Aku udah di masa selesai Dan puas Aku ingin melakukan Hal lain lah Dalam kehidupan Nah ini kadangnya seperti ini Cuman Dari dengan of cups sendiri Nih Kita kan Seperti experience Pengalaman hidup itu Bagaikan Bahan Untuk kita belajar Ada orang Yaudah Aku simpan aja nih Nanti belajar Ada orang yang kayak gitu Tapi kalau disini Kemampuan untuk mempelajari semua Memahami semua Apa yang terjadi Nah The nine of cups juga Ini di fase dimana Aku sudah Bukan capek ya Aku udah selesai Sama rasa penasaran Aku udah selesai Sama Petualangan Jadi ini keadaan Ingin memiliki Konsep Menemukan rumah Atau membangun rumah sendiri Jadi Kalau dari dengan of cups Itu keadaan Dimana kamu mampu Untuk bisa Bermuara Kamu mampu Untuk menemukan rumah Kamu sendiri Atau membuat rumah Kamu sendiri Jadi Membangun fondasi Untuk masa depan Gitu So Aku bakalan lihat lagi Dari Lenormannya Kemanangan yang akan Kamu raih Itu sangat luar biasa Ada The bear Ini memang Soal sukses Di secara Karir Dan finansial Kalau aku lihat Kamu pun mampu Untuk menghadapi Orang-orang Atau keadaan Keadaan dimana Kan kadang-kadang Kita suka Yang namanya hidup Pasti kita akan Ketemu orang-orang Yang tidak terlalu Placetif Dan kamu pun akan Mampu Untuk bisa Menghadapi Itu dengan mudah Saran aku Don't oversharing Jangan terlalu Banyak ngumbar-ngumbar Apalagi di social media Ini kesuksesan Di bidang pekerjaan Kamu Di bakat kamu Kamu akan Mempunyai Posesi yang Sangat bagus Dan kalau Ngomongin soal Kedudukan Itu kayak Kamu spesialis Di bidang tersebut Terus disini juga Ada pertemuan Dengan seseorang Kayak kamu Udah ketemu Dengan Kayak Udah kenal dia Lama gitu Jadi pertemuan Memang Pertemuan yang Memberikan banyak Nostalgia Cuman dari sini Ada children Sama children Ini dua Tiga malah Tiga kartu Yang menunjukkan Ada sebuah pertemuan Cuman disini Pertemuannya Bukan hanya Pertemuan yang Kayak ketemu Temen lama Tapi ini Memberikan kebahagiaan Buat inner child Masing-masing Terus disini Juga ada Lightning Ada sebuah Perubahan Yang datangnya Secara tiba-tiba Informasi yang datangnya Secara tiba-tiba Ini lebih kayak Ke surprise Dari semesta Jadi Kalau aku lihat Surprise-nya datangnya Dari seseorang Ini kebanyakan Memang Akan ada seseorang Hadir Ini bisa jadi Konsep pertemanan Rekan bisnis Atau Percintaan Tapi itu datangnya Tiba-tiba Merubah hidup kamu Juga tiba-tiba Dan disini Belajar untuk bisa Dengerin Intuisi Untuk menilai orang lain Kita lihat dari Realita Tapi kita juga harus Dengerin Intuisi dan hati kita Itu bisa ngebantu So Aku bakalan Lihat lagi ya Kita lihat The outcome Of the situation Ada keadaan Gini Ibarat kan ya Kamu itu Burung yang punya sayap Tapi kamu Seringnya hangout Sama serigala Serigala kan lari ya Kamu mencoba Untuk keep up Sama mereka Kamu mencoba Untuk bergaul Sama mereka Tapi gak akan Pernah bisa Kekejar Karena mereka Larinya di tanah Ternyata Sebenarnya Kamu punya sayap Dan bisa terbang Jadi Keunikan diri sendiri Yang gak akan Kamu pernah bisa Lihat Kalau kamu Berada di posisi Atau di tempat Yang Bukan Tepat Eh Bukan Di tempat Yang tidak tepat Gitu Ini ada perpindahan Jelas banget Kelihatan Nah perpindahannya ini Bisa Secara Rafiah Pindah tempat Tinggal Atau pindah Lingkungan Jadi Disini juga Ada konsep Travelling Cuman dari Air of One Sendiri Ini ada Sebuah Kabar Ada sebuah Berita Yang sudah Mungkin Kamu tunggu Atau Bisa saja Ini beritanya Surprising Cuman Berita ini Memberikan Semangat Kehidupan Lalu Balik lagi Ini banyak Gambar burung Ini juga burung Yang tadi aku bilang Kadang-kadang Kita tuh punya Bakat-bakat Atau kita punya Kebisaan Kita gak akan Pernah melihat Jika kita hangout Atau berkumpul Dan bergaul Sama orang-orang Yang tidak tepat Gak melihat Potensi diri kita sendiri Atau bahkan Menyepelekan Diri kita sendiri Jadi belajar untuk Menghargai diri kamu Dengan membawa diri kamu Di lingkungan Yang puas ETF Disini dari The Night of Cup Sendiri Learn to build Romance Sama dirinya sendiri Jadi bangun untuk Romance Sama dirinya sendiri Dan bangun cinta Untuk dirinya sendiri Dari The Night of Cup Sendiri Ini ada perjalanan Balik lagi Cuman nanti Kamu akan sangat Diarahkan Sama semesta Dan sama spread guide So this is your reading Thank you for watching Kalau kamu request Silahkan komen di bawah Kalau kamu mau Tau lebih lanjut Bisa boku semua ending Link ada di bawah Nomornya di bawah Kalau misalnya Kamu suka video ini Boleh like Terima kasih telah menonton